Intro Menjelang hari kemerdekaan, pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska semakin memantapkan langkah dan gerakan dalam gladi kotor upacara detik-detik proklamasi ke-77 Republik Indonesia. Capaska melakukan simulasi pengibaran dan penurunan bendera di lapangan istana merdeka bersama dengan seluruh komponen protokol pasukan lengkap. Sebelum upacara hari kemerdekaan, calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Capaska 2022 menjalani gladi kotor upacara detik-detik proklamasi ke-77 Republik Indonesia di halaman istana merdeka. Capaska melakukan simulasi pengibaran dan penurunan bendera merah putih minggu pagi. Setelah di kotor upacara dilakukan oleh pasukan lengkap. Capaska, pasukan protokol kepolisian, TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara serta pas pamres dan korps musik dari Angkatan Darat, Laut dan Udara. Ya paling tinggal sedikit saja kita menyamakan karena memang untuk pasukan protokol ini pasukan yang dari Taruna Akademi, TNI dan Akpol ini baru latihan bersama-sama dengan protokol TNI dan Polri. Pada saat tadi istirahat kita sudah latihkan gerakannya supaya sama dan Alhamdulillah ini di gladi kotor untuk penurunan sudah mulai ada kesamaan. Hingga menjelang tugas utamanya, pembina juga terus memonitor dan memotivasi kesiapan fisik dan mental Capaska. Memang setelah gladi kader kemarin, adik-adik kita evaluasi bersama dan mengenai dengan bagaimana kesiapan hari ini baik itu secara fisik maupun secara mental. Karena pasti adik-adik sudah mulai tegang, adik-adik sudah mulai tapi tidak sabar untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. Pada 15 Agustus, Presiden Joko Widodo mengukuhkan Capaska menjadi Paski Braka 2022 sebagai petugas penibaran bendera pusaka merah putih di Istana Negara.